Kita ke informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu pemerintah telah menambahkan modal kepada Sovereign World Fund Tanah Air bernama Indonesia Investment Authority senilai Rp60 triliun. Dengan demikian saat ini total modal yang dimiliki oleh lembaga pengelola investasi Indonesia ini telah mencapai Rp75 triliun. Sesuai dengan komitmen awal pemerintah setelah pada tahap awal masuk Rp15 triliun. Secara rinci, besar Rp60 triliun ini berasal dari dua sumber, yaitu Rp15 triliun berasal dari APBN tahun anggaran 2021. Sedangkan Rp45 triliun berasal dari pengalihan penyertaan saham seri B milik pemerintah di dua bank plat merah, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri. Nantinya dana suntikan dari pemerintah akan digunakan Indonesia Investment Authority untuk berinvestasi sekaligus menarik investasi lembaga pengelola keuangan lainnya ke dalam negeri. Namun demikian di awal tahun lalu ketika Investment Authority telah mendapatkan modal awal Rp15 triliun, dana ini masih belum diinvestasikan dalam periak apapun. Pasalnya dana penerimaan pertama tersebut masih ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka. Kita ke informasi yang berikutnya. Aturan lockdown COVID-19 yang dilakukan China diprediksi membuat banyak ekspatriat asing pergi dari negara itu. Kamar dagang China mencatat saat ini 70 persen perusahaan Amerika Serikat di China mengaku kesulitan dalam merekrut pekerja-pekerja baru akibat aturan lockdown. Perwakilan kamar dagang Amerika Serikat di Shanghai mengatakan lockdown di China membuat calon ekspatriat yang akan datang ke negara itu kesulitan mengurus visa bisnis dan juga membawa keluarganya. Akibat kesulitan ini ekspatriat baru memilih untuk mengurungkan niatnya ke negeri tirai bambu dan ekspatriat lama memutuskan untuk pergi. Beberapa konsultan bisnis China memprediksi bahwa pelonggaran masuk untuk ekspatriat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Negeri tirai bambu sebelumnya sudah melakukan lockdown di kota Heihe, Lanchou, dan Eichen. Kondisi China semakin terpuruk setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 yang memaksa penerapan lockdown yang sifatnya lokal. Kita ke informasi berikutnya, COVID-19 di Eropa terus mengalami kenaikan. Bahkan kasus meningkat hingga 55 persen dalam 4 minggu terakhir. WHO bahkan menyebut saat ini Eropa menjadi epicentrum pandemi. Begian lalu, WHO mencatat ada 1,8 juta kasus baru atau meningkat 6 persen. Sementara ada 24 ribu kematian yang dilaporkan atau naik 12 persen. Dr. Hans Kluh, Direktur Regional WHO untuk Eropa mengatakan jika tren ini tidak bisa dikendalikan, diakini pada Februari 2022 mendatang akan ada 500 ribu kematian terkait COVID-19 di kawasan itu. Sementara bakal ada 43 negara di kawasan yang menghadapi tekanan tinggi hingga ekstrim terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Ia menyoroti penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di Eropa, padahal wilayah tersebut termasuk kaya vaksin COVID-19. Menurutnya hal ini terkait cakupan vaksin yang tidak memadai, pelonggaran pembatasan sosial, serta mutasi baru varian Delta. Di sisi lain, kampanye vaksin termasuk booster sangat lamban, apalagi di tengah awal musim dingin yang membuat virus lebih rentan menyebar kebanyak orang yang berkumpul di dalam ruangan. Kita ke informasi terakhir, token krepto Shiba Inu merosot lebih dari 30% dalam kurun satu hari yang merupakan penurunan harian terbesar sejak September lalu. Berdasarkan coin market cap, nilai kapitalisasi pasar Shiba Inu pun turun hingga 15,78% menjadi 26,84 miliar dolar. Namun, volume perdagangan melonjak tinggi sebesar 75,83% ke 11,47 miliar dolar hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Meski demikian, saat ini Shiba Inu masih berada di peringkat 11 dalam aset kripto. Sejumlah analis kripto mengaitkan ambruknya harga token yang diciptakan secara anonim pada Agustus tahun lalu tersebut dengan adanya pergerakan well atau pemegang besar token Shiba Inu yang memindahkan kepemilikan dalam jumlah besar mereka ke address lainnya. Menurut Ibis Bigolfix, sekitar 1,36 triliun lebih Shiba Inu mengalir ke Centralized Exchange dalam 24 jam terakhir. Adapun Centralized Exchange merupakan perantara atau pihak ketiga untuk membantu melakukan transaksi, di mana fungsinya mirip dengan ketika nasabah mempercayai bank untuk menyimpan uangnya. Sementara itu, menurut Sentiment, lonjakan alamat deposit token ke Centralized Exchange dapat mengindikasikan peringkatan tekanan jual jangka pendek seiring lebih banyak token tersedia di pursa. Demikian informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.